Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan dan pagi ini mari kita bersama-sama bersatu hati, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih atau mungkin Bapak Ibu sedang ada di kamar atau dalam perjalanan, dalam pekerjaan, mari kita sama-sama menghampiri Tuhan, memberikan hari ini, persembahkan hari ini untuk Tuhan. Mari kita datang dalam doa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapak yang peduli pada setiap kami, saat ini hati kami rindu Tuhan, hati kami haus akan Engkau, kami mau menyembah-Mu, kami mau mencimu Tuhan dengan sekenap hati kami, dengan ketulusan kami. Saat indah, ku berhadap pandangan-Mu, memandang wajamu, Yesus kekasih jiwaku. Baik, ku berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu. Saat indah, ku berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa adaku, ku berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu. Tuhan, ku berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu, kami mau mencimu. Ku berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu. Anudah-Mu, kami mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Mau mencimu, kami mau mencimu, kami mau mencimu. Kau berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu. Kau berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu. Kau berhadap pandangan-Mu, kami mau mencimu. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai dukung Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hadiratku, hadiratku memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tak sungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Katakan hadiratku, hadiratku memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Hadiratku, hadiratku memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Hadiratku, hadiratku memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku 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 Kini bila lebih dari segalanya kami menginginkanmu Yesus Sekiranya lebih dari segalanya Ku inginkan Tuhan Masjid-Octember Mata Tiada artinya Ku inginkan Bersegutu denganmu Jadikan ku hamba Setia Kepadamu Lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Ku inginkan Tuhan Masjid-Octember Mata Tuhan 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 Terus menambah-nambahkan ketajaman kepekaan kepada Anda Maupun Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pekerjaan Atau dalam kesibukan yang lain Tapi Anda mendahulukan Tuhan sebelum Anda melakukan segala sesuatu Tuhan memberkati apa yang Anda akan kerjakan Amen Dan hari ini kita mau lihat sebuah teladan dari Ayub Biasanya kalau kita dengar kata Ayub kita ingat penderitaannya Tapi Ayub ini adalah seseorang yang kita bisa teladani Dalam hal Ayub memiliki iman yang tidak egois Selfless faith Walaupun tidak langsung dikatakan seperti demikian Tapi bisa terlihat dari apa yang menjadi sikap Ayub Apa yang Ayub lakukan di tengah-tengah masalahnya Kita lihat satu-satu ya Kita buka di kitab Ayub Fasal yang pertama Kita baca dulu pendahuluannya Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Saya bacakan Gantian aja ya Di sini ada Dina, ada Ido juga Nanti saya baca ayat pertama Dina dua Kemudian Ido tiga dan seterusnya ya Anda di rumah juga bisa ikut membaca Ayat pertama Ada seorang laki-laki di tangan Naus bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba Tiga ribu ekor unta Lima ratus pasang lembu Lima ratus keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing Menulut giriran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka Ayat lima terakhir Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka dan mengunduskan mereka Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa Ya, ayat ini menceritakan Ayub ini sebenarnya orang yang sudah berkecukupan dalam segala sesuatu Bisa dikatakan gak ada masalah dalam kehidupan dia Karena sudah memiliki segala sesuatu, memiliki banyak pekerja, banyak harta Tapi Ayub adalah orang yang senantiasa bangun pagi-pagi untuk berdiri bagi keluarganya Berdiri bagi orang-orang yang dikasihi Seseorang yang memiliki iman yang tidak egois akan dipakai Tuhan berdiri bagi orang-orang yang dia kasihi Saya membayangkan setiap keluarga kalau diantara mereka ada orang yang bangun pagi-pagi Kemudian mendahului sebelum kesibukan dan lain-lain Orang tersebut bangun mencari Tuhan Bukan hanya berdoa untuk pergumulannya pribadi Pekerjaan yang menunggunya Tapi terlebih dahulu juga Membawa orang-orang yang dikasihi Yaitu keluarganya Itu yang dilakukan oleh Ayub Padahal Ayub ini belum tahu apakah benar ini anak-anaknya berdosa di hadapan Tuhan Tapi Ayub berdiri di sebagai posisi yang berjaga-jaga Ayub ini berdiri di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang dia kasihi Imannya itu tidak egois ketika dia menunjukkan kasih kepada keluarganya dengan doa Saya sungguh-sungguh belajar dari Ayub ini Iya ya Kalau kita mengasihi keluarga kita Kadang kita keajak mereka makan Kita berikan kebutuhan mereka Kita ajak mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka senang Tapi salah satu bukti kita mengasihi keluarga kita Orang-orang yang kita kasihi Adalah dengan mendoakan mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Kita beriman sungguh-sungguh bahwa Dengan doa kita itu akan menjagai kehidupan mereka Karena itu jangan berkecil hati Seandainya Anda adalah ibu rumah tangga Anda bangun pagi-pagi yang lain masih tertidur Belum semua bisa ikut berdoa bersama-sama Anda Tidak apa-apa Anda angkat tangan di hadapan Tuhan Ucapkan berkat atas setiap anggota keluarga satu demi satu Minta covering Minta perlindungan Tuhan Atas setiap anak-anak juga Atas suami dan istri juga Kalau Anda adalah pasangan suami istri Wah luar biasa Anda bisa doa bangun pagi-pagi Berkati keluarga Anda Orang-orang yang Anda kasihi Lindungi mereka Dengan doa-doa Anda Amen Bahkan Buat sebuah kebiasaan yang baik ya Untuk sebelum berpisah dengan kesibukan masing-masing Lepaskan berkat Anak-anak Kalau ada anak-anak yang lihat Ikut doa pagi ini Datang ke papa mama Minta berkat sebelum sekolah Papa mama juga doain anak-anak sebelum sekolah Lakukan di pagi hari Sebelum kita memulai segala aktivitas kita Amen Dan kita lihat Ayub ini Waktu berdoa untuk keluarganya Hatinya itu tidak berubah Ada satu cerita yang tidak tertulis di dalam Alkitab Tapi tiba-tiba muncul gitu ya Saya percaya ini juga hikmat Tuhan Anda ingat Setelah ini Ayub mengalami sebuah penderitaan yang besar Masalah yang bertubi-tubi Yang mungkin belum pernah ada manusia di dunia Yang mengalami masalah sebesar ini Tapi ada satu cerita di mana Istri Ayub itu tidak mendukung Ayub Malah kata-katanya itu menjatuhkan Melemahkan Ya dikatakan Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu Kutukilah Allahmu dan matilah Wow what a word gitu ya Sebuah kalimat yang begitu kasar Dan jahat Tapi saya percaya Ayub tidak membalas Ayub menegur istrinya Tapi Ayub juga mendoakan istrinya di hadapan Tuhan Kenapa saya tahu hal itu Karena di cerita selanjutnya Ada percakapan yang begitu seru Antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya Percakapan ketiga sahabat Ayub ini Mendukakan hati Tuhan Membuat Tuhan marah Tapi Tuhan tidak menghukum istri Ayub Saya percaya Waktu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Ayub punya anak-anak lagi Itu dari istri yang sama Bukan berarti diganti juga istrinya Jadi istri yang baru Di hati Ayub ada doa untuk istrinya Sehingga ketika istrinya dalam keadaan lemah Istrinya yang dalam keadaan yang Mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan Tuhan lihat Ayub Tidak dikatakan di Alkitab Bahwa Tuhan juga marah kepada istrinya Ayub Seorang yang memiliki iman yang tidak egois Akan berdiri bagi orang-orang yang dikasihinya Dan seperti firman Tuhan katakan Di Yesgiel Aku mencari orang yang mempertahankan kota Atau mempertahankan Kalau di kita mempertahankan keluarga Tapi sedihnya di Yesgiel 22 ayat 30 ini Dikatakan aku tidak menemuinya Saya berdoa di setiap keluarga Tuhan menemukan orang yang menjadi Pelindung bagi keluarganya di dalam doa Orang yang memiliki iman yang tidak egois Yang benar-benar akan berdiri bagi keluarga mereka Amen Kemudian yang kedua Yang terakhir Kita lihat di ayat 42 Ayat yang ke 10 Saya ceritakan sedikit backgroundnya Sebelum kita baca ayat 10 Waktu sahabat-sahabat Ayub ini banyak ngomong Seolah-olah menasehati Padahal di hadapan Tuhan Kata-kata dari sahabat Ayub ini Tidak berkenan di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan berkata kepada Tiga sahabat Ayub ini Aku murka gitu ya Aku marah Murkaku menyala terhadap engkau Karena kamu tidak berkata-kata benar Tentang aku seperti hambaku Ayub Kemudian disuruh ambil korban persembahan Disuruh pergi meminta Supaya hambaku Ayub meminta doa untuk kamu Karena hanya permintaannya lah Yang akan kuterima Wow Seorang yang imannya tidak egois Itu diperhitungkan di hadapan Tuhan Ada pemakaian Tuhan Untuk orang lain Untuk sahabat-sahabat Untuk kota Untuk negara gitu ya Dan di ayat 10 ini luar biasa Dikatakan begini Lalu Tuhan Memulihkan keadaan Ayub Setelah Ia meminta doa Untuk sahabat-sahabatnya Saya ulangi ya Karena ini bagian yang sangat penting Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Setelah ia meminta doa Untuk sahabat-sahabatnya Saya melihat sebuah iman yang tidak egois Dari seorang yang bernama Ayub Dirinya sendiri sedang dalam masalah besar Dirinya sendiri gak tahu Gimana keluar dari masalahnya Datang sahabat-sahabatnya Yang membuat hatinya lebih berduka Tapi kemudian Tuhan bilang Doakan sahabat-sahabatmu Gak ada sedikitpun di hati Ayub Itu protes Ya gak apa-apa Tuhan Tapi Bantu aku dulu Atau tunjukkan dulu perbuatanmu Jawab dulu doaku Gak pernah diceritakan di Alkitab ya Ayub itu berdoa untuk masalahnya sendiri Tapi justru terobosan terjadi di kehidupan Ayub Ketika ia melakukan kehendak Tuhan Ketika Tuhan taruh di hati Ayub Untuk dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya Pemulihan terjadi Di hati orang yang tidak egois imannya Pemulihan akan Tuhan kerjakan Di dalam kehidupan orang yang imannya itu Bukan hanya untuk dirinya sendiri Tapi imannya itu juga untuk Pertolongan Tuhan di hidup orang lain Saya percaya ini perlu kita ingat Untuk senantiasa setiap hari Kita percaya Tuhan menjawab doa-doa kita Tapi ketika kita punya iman yang tidak egois Kita tahu bahwa Allah tahu yang terbaik Cara Tuhan itu melampaui cara-cara kita Kita tidak menggunakan doa sebagai Seperti hak untuk menuntut Tuhan kan aku sudah berdoa Mana hasilnya? Aku kan sudah melayani Kenapa kok seperti ini? Kita sama sekali tidak punya hak seperti itu Tapi ketika kita punya iman yang tidak egois Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dengan caranya Dan iman kita itu juga dipakai Untuk kita berdoa dan menolong orang lain Amen Saya juga diberkati Saya juga ada mengajak anak-anak untuk saat eduh ya Dan di sana kita ada minta anak-anak untuk memasukkan permohonan doa Saya sendiri belajar dari anak-anak ini Kadang-kadang kita pikir anak-anak itu yang masih memikirkan diri sendiri ya Kalau kita tanya anak-anak itu kepengennya apa? Banyak banget Mainan lah, liburan lah gitu ya Tapi ketika mereka diminta untuk memasukkan permohonan doa Saya terharu Karena isi dari permohonan doa Mereka 99% Adalah untuk keluarga mereka Ada yang saya bacakan beberapa ya Permohonan doa dari anak-anak ini Ada yang bilang begini Aku rindu supaya aku dapat bahasa roh Supaya aku bisa lebih mengandalkan Tuhan Aku mau doakan ya kak Supaya papa mau ke gereja Supaya keluarga diselamatkan Aku berdoa supaya keluarga besar saya bisa percaya kepada Tuhan Semoga teman-teman yang gak percaya sama Tuhan Teman-teman yang suka bicara kasar Jadi berubah Jadi kenal Tuhan Berkati teman-teman saya yang jauh dari Tuhan Supaya percaya Tuhan Berkati kakek supaya menerima Tuhan Tolong doakan ibu yang belum lahir baru Doakan opa oma Doakan papa mama supaya kembali bersatu Doakan papa supaya dapat pekerjaan Doakan papa supaya bisa kenal Tuhan Itu isi doa permohonan anak-anak yang kami terima setiap minggu Saya langsung berdoa kepada Tuhan ya Tuhan aku mau punya iman yang gak egois kayak anak-anak ini Supaya apa yang menjadi doa-doa kita itu bukan hanya melulu untuk kepentingan kita sendiri Tapi kita mau doakan orang-orang yang kita kasihi pergumulan mereka Siapa sih yang bisa berdoa untuk keluarga kita selain kita di hadapan Tuhan Kita yang tahu dengan detil pergumulan mereka Tapi juga bukan hanya berdoa untuk keluarga Tapi berdoa juga untuk apa yang Tuhan taruh di hati kita Dan waktu kita doa untuk apa yang Tuhan taruh di hati kita Menangislah seolah-olah itu juga adalah beban kita Miliki iman seolah-olah itu adalah untuk kita pribadi Mungkin bukan kita yang ngalami masalah itu Atau bahkan ketika kita punya masalah Eh kita juga menghadapi orang yang punya masalah yang sama Itu adalah kesempatan kita untuk benar-benar dipakai oleh Tuhan Karena bagian Tuhan lah untuk menolong kita dan membuat robosan dalam hidup kita Tapi ada pemakaian Tuhan bagi setiap orang-orang yang menginginkan Supaya dia punya iman yang tidak egois Amen Bapak Ibu Saudara Kita mau datang di dalam doa Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang berkata Hanya kepadamu ku bawa kehidupanku Kita rindu semakin hari Semakin kita punya iman kepada Tuhan Iman itu bukan kita pakai hanya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan kita Tapi iman itu semakin Tuhan pakai Untuk apa yang berkenan di hati Tuhan Kadang-kadang waktu kita berdoa Tuhan ingatkan seseorang di hati kita Doakan dengan sungguh-sungguh pakai iman kita untuk orang itu Kita dalam doa kita pinjamkan iman kita Walaupun kadang orang itu gak tahu kita berdoa untuk dia Tapi itu adalah sebuah kesukaan besar Ketika kita bisa berdoa untuk apa yang ada di hati Tuhan Yang Tuhan taruh untuk kita Amen Saya mau dedikasikan pagi hari ini Untuk kita berdoa yang pertama Berdirilah di hadapan Tuhan Untuk orang-orang yang kita kasihi Berdoa untuk keluarga kita Cover mereka satu-satu Saya punya ibu mertua yang adalah seorang pendoa Subuh pagi-pagi berdoa Semua nama anak cucu bantu semua didoakan Tapi juga kita mau berdoa nanti juga untuk apa yang Tuhan taruh dengan spesifik di hati kita Mungkin Tuhan ingatkan untuk gereja Doakan gereja Mungkin Tuhan ingatkan untuk teman yang sudah berbuat salah sama kita Doakan Biar pagi ini doa kita naik di hadapan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Amen Kita berdoa sama-sama Kita nyanyikan lagu ini Hanya kepadamu Ku bawah seluruh kehidupanku Sebagai persembahan Yang hidup dan yang berkenan Kepadamu Karena kasihmu Kau memilih Kau memilih setiap kami pagi hari ini Tuhan Kini ku datang kepadamu Penuhi panggilanmu Ini aku Ini aku Ini aku Berjanamu Bentuklah sesuai kehendakmu Tugakan api Firmanmu Oh Yesusku Jadikanku Alat yang indah Di matamu Berjanah yang Sempurna Sepertimu Katakan lagi hanya kepadamu Hanya kepadamu Ku bawa seluruh kehidupanku Sebagai persembahan Yang hidup dan yang berkenal Kepadamu karena kasihmu Kau memilihku Kini kami datang kepadamu ya Bapak Kini ku datang kepadamu Penuhi panggilanmu Ini kami Ini aku bercanamu Bentuklah sesuai kehendakmu Tukerapi firmanmu Oh Yesus ku jadikanku Alat yang indah di matamu Berjana yang sempurna rasa Bapak hatimu Ini aku Bajanamu Bentuklah sesuai kehendakmu Tukerapi kami pagi hari ini Kami orang-orang pilih Oh Yesus ku jadikanku Alat yang indah di matamu Berjana yang sempurna rasa Berjana yang sempurna rasa Bapak hatimu Berjana yang sempurna sepertimu Berjana yang sempurna sepertimu Berjana yang sempurna sepertimu Bapak hatimu Yang imannya tidak egois Engkau akan memberikan Sebuah privilege Engkau akan memberikan Otoritas ya Tuhan Ketika kami berdiri Di hadapanmu Kami tidak membawa Hidup kami secara pribadi Kami gak bawa diri kami Mata kami tertuju Kepadamu ya Tuhan Engkau berikan otoritas Seperti engkau berikan Kepada Ayub ya Tuhan Untuk membawa Seisi keluarganya Menguduskan mereka Di hadapanmu Meminta covering Mengilahi atas setiap orang-orang Yang kami kasihi ya Tuhan Ijinkan pagi hari ini Setiap kami berdiri Di hadapanmu Kalau ada imam-imam Di setiap keluarga Perhitungkan setiap mereka Ya Bapak Tapi kalau imam Belum berfungsi Biarkan para istri Bahkan anak-anak Boleh menjadi orang Yang mewakili Keluarga mereka Di hadapanmu Pagi hari ini Mari Bapak Ibu Saudara Lepaskan berkat Nubuatan Atas orang-orang Yang kau kasihi Pagi hari ini Kami minta yang pertama Ya Tuhan Adalah keselamatan Bagi seisi keluarga kami Biarkan kami Buat perjanjian Di hadapanmu Pagi hari ini Ya Tuhan Untuk setiap Anggota keluarga kami Yang belum mengenal Tuhan Yesus Biarkan kau Mengingat kami Untuk keselamatan Mereka ya Bapak Sekali lagi Di dalam nama Yesus Bawa nama-nama Mereka Saudara Perjuangkan mereka Di hadapan Tuhan Pagi hari ini Ampuni Setiap dosa Dan kesalahan Setiap anggota Keluarga kami Ya Tuhan Kalau ada di antara Mereka yang Mulai menyimpang Dari jalanmu Buat mereka Kembali Dari hadapanmu Kembali lagi Kepadamu ya Tuhan Ampuni Setiap dosa Kesalahan mereka Dengan hati Hancur kami Bawa setiap Mereka Di hadapanmu Setiap anak Yang pergi Dari rumah Dan belum Kembali Kami berdoa Di dalam Nama Yesus Tuhan Biar Tuhan Yang jama Tuhan Yang lembutkan Hatinya Biar sungguh Anak itu Kembali pulang Di dalam Nama Yesus Kalau ada Setiap hubungan Suami istri Tuhan Yang mulai menjauh Kami berdoa Di dalam Nama Yesus Kasihmu Tuhan Mengalir Tuhan Pulihkan kembali Ya Tuhan Di dalam Nama Yesus Kalau ada Pasangan Suami istri Yang belum Mau ibadah Belum Mau ke gereja Belum Mau percaya Kepada Tuhan Yesus Kami minta Ya Tuhan Ini waktunya Kau menjawab Doa kami Ya Tuhan Ini waktunya Keselamatan Bagi seisi keluarga Kami Di dalam Nama Yesus Berkati Pekerjaan Berkati Studi Kami juga Minta Perlindungan Atas anak-anak Kami Baik yang masih Kecil Maupun yang sudah Remaja Supaya Tuhan Menjagai langkah Mereka Dijauhkan Dari pergaulan Yang buruk Perlindungan Tuhan Takut akan Tuhan Ada atas Keluarga kami Covering Tuhan Ada atas Satu Persatu Keluarga kami Dan keluarga Besar kami Di dalam Nama Yesus Takut akan Tuhan Ada atas Setiap Anggota Keluarga kami Berkati Kedamakan Kedamakan Dabak Dabak Dimint Mari terus berdoa, mari terus berdoa. Di sesi yang kedua ini, biarkan lo kurus yang tuntun yang ada untuk berdoa. Apapun yang Tuhan taruh di hati Anda, doakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Imanmu yang tidak egois, diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun yang Anda doakan di sesi yang kedua ini, biarkan itu menjadi pribadi Anda dengan Tuhan. Kindabaya Rabah, karabaya Rabah, kindabaya Rabah. Anda rondo asyabaat yang Tuhan akan berikan di hati Anda. Tengah-tengah Anda akan bangun tengah malam. Anda akan berdoa mengeram untuk orang-orang yang Tuhan taruh di hati Anda. Bapakmu berdoa ya Tuhan, lebih banyak lagi orang-orang yang akan berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami berdoa tidak ada lagi perceraian di masa-masa ini ya Tuhan. Pertahankan setiap keutuhan rumah tangga ya Tuhan. Pertahankan ya Tuhan. Kami katakan Tuhan ada langkah radikal yang akan dilakukan Tuhan. Oleh kepala keluarga, bahkan istri bisa mengambil peranan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta setiap keluarga kembali utuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang berencana untuk berpisah Tuhan, cancel di dalam nama Yesus. Cancel di dalam nama Yesus. Setiap orang yang punya perpikiran untuk bercerai, cancel di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang terluka hatinya saat ini Tuhan. Mungkin karena perbuatan orang-orang terdekatnya, ataupun dengan kata-kata dari orang-orang terdekatnya. Kami minta saat ini Tuhan balut luka hati itu, tidak akan menjadi kecewa atau pahit. Tidak akan menjadi sebuah pemberontakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan balut setiap hati yang terluka saat ini ya Tuhan. Comfort them, berikan kedamaian, ketenangan. Kasih-Mu melimpah atas anak ini. Ada seorang anak muda, kau begitu terluka. Dengarkan hari ini, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu, hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Berhenti mengasihani diri sendiri. Mulai hari ini kamu akan punya iman yang tidak egois. Kamu akan dipakai, Tuhan doakan orang lain. Ketika kamu lihat keadaan di sekelilingmu, tidak sesuai, tidak benar. Kamu tidak akan jadi marah, kamu tidak akan jadi berontak. Tapi kamu akan punya belas kasihan, terimalah belas kasihan itu. Kamu akan berdiri di hadapan Tuhan bagi orang-orang itu. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sangat menginginkan keturunan. Kami mau satukan iman kami hari ini, Tuhan. Tuhan biar Tuhan juga membukakan kandungan. Tuhan memberikan keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Kami sepakat dengan pasangan suami istri yang menginginkan keturunan. Kami minta, kami sepakat, kami beriman ya Tuhan. Mereka akan punya sukacita yang penuh. Karena Tuhan menjawab doa mereka ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nabi, firman-Mu Oh Yesusku, jadikanku Alat yang indah di matamu Bacana yang sempurna sepertimu Ini aku baca namun Bentuklah sesuai kehendak-Mu Kukan Nabi, firman-Mu Oh Yesusku, jadikanku Alat yang indah di matamu Bacana yang sempurna sepertimu Ini aku baca namun Bentuklah sesuai kehendak-Mu Bukan Nabi, firman-Mu Oh Yesusku, jadikanku Alat yang indah di matamu Bacana yang sempurna sepertimu Terima kasih Tuhan kami punya Tuhan yang sampai hari ini terus berdoa syafaat juga buat setiap kami Tuhan Yesus terima kasih Kami juga mau terus belajar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Biarkan ini yang menjadi kesukaan kami Tambah-tambahkan ya Tuhan Kepekaan untuk setiap kami Tuntun kami waktu kami berdoa ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Berkati setiap jemaat Setiap rekan-rekan Bapak ibu saudara yang sudah mengikuti doa pagi hari ini Biarkan sepanjang hari ini Tuhan menyertai apa yang kami kerjakan Diberkatilah kami dalam pekerjaan kami Diberkatilah keluarga kami Diberkatilah studi kami Diberkatilah setiap apa yang kami kerjakan Dan akan kau buat berhasil Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Segala doa dan permohonan ini kami panjatkan Hanya di dalam satu nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Senang sekali Jangan lupa untuk beribadah besok minggu Dan ketemu lagi Sabtu depan ya Di dalam doa pagi Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati